Kesultanan Ternate Mengusir Portugis dari Ternate Tahta Ternate kemudian dilanjutkan oleh Sultan Ba'abuloh, putra dari Sultan Hairun. Sultan Ba'abuloh yang baru sumpah membalas kematian ayahnya pun menyusun rencana mengusir Portugis dari Ternate. Pasukan Ternate segera melancarkan serangan kepada Portugis. Pos-pos militer Portugis pun dibumi hanguskan oleh pasukan Ternate. Sultan Ba'abuloh melancarkan perang soya-soya atau perang untuk membebaskan negeri. Benteng-benteng milik Portugis seperti Fortolose, Santo Lucia Fortres hingga Santo Pedro segera dikuasai oleh pasukan Ternate. Setelah terjadi pertempuran selama lima tahun, pasukan Ternate berhasil mengepung benteng Sao Paulo yang ditempati oleh meskuita. Pengepungan benteng Sao Paulo membuat Portugis menderita kelaparan dan diserang penyakit. Mereka pun akhirnya menyerah. Sultan Ba'abuloh masih berbaik hati dengan membiarkan sisa-sisa orang Portugis untuk pergi dari benteng Sao Paulo. Kekalahan dari Ternate membuat pengaruh Portugis di Maluku hancur. Sultan Ba'abuloh segera memperluas wilayah kekuasaannya sekaligus penyebaran agama Islam. Sultan Ba'abuloh bahkan menempatkan perwakilannya di Jawa, Sumatra hingga Papua. Beberapa wilayah Papua seperti Raja Ampat, Sorong, Biak, Jayapura hingga Merauke berhasil dirangkul oleh Ternate. Era kepemimpinan Sultan Ba'abuloh inilah yang merupakan masa keemasan Ternate. Tahun 1583 Sultan Ba'abuloh tutup usia. Tahta kesultanan dilanjutkan oleh putranya Sultan Said Barokat Shah. Selang beberapa tahun kemudian, satu bangsa Eropa lainnya datang ke Ternate. Bulan Maret 1599, kapal Belanda yang dipimpin Jakob van Neck akhirnya berhasil mencapai Ternate. Sultan Said menerima dengan baik Jakob van Neck. Bahkan kapal-kapal milik Belanda itu penuh dengan rempah-rempah ketika kembali ke negerinya. Di Eropa, rempah-rempah yang dibawa Jakob van Neck. Bisa terjual dengan keuntungan hingga 400 persen. Sepeninggal Sultan Ba'abuloh, kekuatan Ternate pelan-pelan menyusut. Para penggantinya tidak memiliki kecakapan untuk mengendalikan wilayah yang cukup luas. Sementara itu, Portugis dengan sisa-sisa pasukannya mencoba untuk menguasai Ternate. Sepanyol ternyata masih memiliki ambisi untuk menguasai surga rempah-rempah itu. Sepanyol pun menyerbu Ternate. Mereka berlomba-lomba untuk menguasai Ternate sebelum Portugis. Pada permulaan tahun 1600-an, orang-orang Belanda kembali datang ke Ternate. Kali ini, mereka datang sebagai perusahaan dagang yang dikenal sebagai VOC. Ternate yang kewalahan menghadapi Portugis dan Spanyol, segera meminta bantuan militer kepada VOC dengan konsensi monopoli rempah-rempah. Spanyol yang melihat VOC sudah mulai campur tangan, segera meningkatkan serangan mereka terhadap Ternate. Tahun 1606, serangan Spanyol berhasil menguasai Ternate dan menangkap Sultan Said. Spanyol kemudian mengasingkan Sultan Said ke Manila, Filipina, hingga wafatnya. Spanyol mengizinkan muda Farsah, putra dari Sultan Said, naik tahta dengan perjanjian tidak boleh melakukan kontak dengan negara Eropa, terutama Inggris, Belanda, dan Portugis. Sultan yang berusia sangat muda itu tidak mampu menolak syarat yang diajukan Spanyol. Setahun kemudian, VOC menyerbu armada Spanyol di Ternate. Sebagaimana perjanjian dengan Sultan sebelumnya? Yaitu Sultan Said. Maka VOC mendapatkan hak untuk memonopoli rempah-rempah. Meskipun telah memberikan hak monopoli kepada VOC, Ternate ketika itu tetaplah sebagai negara yang berdaulat. Lambat laun, VOC pelan tapi pasti berhasil menanamkan pengaruhnya secara kuat kepada Ternate. Kehadiran VOC berhasil mendatangkan kekaguman kepada para bangsawan Ternate. Bahkan, Sultan Mandar, penguasa Ternate dari tahun 1651 sampai 1675, memberikan nama Sibori Amsterdam kepada anak pertama dan pangeran Rotterdam ke anak kedua. Ketika naik tahta pada tahun 1675, sang putra mahkota bergelar Sultan Sibori Amsterdam. Meskipun memiliki pengaruh kuat di kalangan bangsawan, namun kehadiran VOC banyak dibenci oleh rakyat Ternate. Dari masa awal monopoli perdagangan hingga ke masa Sultan Sibori, beberapa kali terjadi pemberontakan rakyat yang didukung sebagian bangsawan yang tidak suka kepada VOC. Semakin kuatnya perlawanan rakyat Ternate, membuat VOC mengambil sebuah tindakan yang mengakhiri kedaulatan Kesultanan Ternate. Pada 7 Juli 1683, di depan Gubernur Jenderal VOC, Cornelis Pellman, Sultan Sibori Amsterdam menandatangani pengakuan kekuasaan Kerajaan Belanda atas Kesultanan Ternate. Dengan pengakuan kekuasaan Kerajaan Belanda, maka Kesultanan Ternate tidak memiliki otoritas atas negerinya sendiri. Kesultanan Ternate sebagai negeri yang berdaulat sudah berakhir. Kesultanan Ternate secara resmi menjadi bawahan dari Kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda Kerajaan Belanda